Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang Cara pinjam uang di aku laku Tanpa BPJS dan tanpa NPWP Nah buat kalian yang ingin melakukan pinjaman uang Di aku laku, kalian bisa pilih Menu yang di bagian keuangan ya teman-teman Disini ada 2 jenis pinjaman Yang pinjaman tunai itu adalah Pinjaman aku laku sebesar 3 juta Dengan tenor 90 hari dan Dana cicil hingga 15 juta hingga Tenornya 12 bulan ya teman-teman ya Tapi dana cicil ini biasanya Tidak terbuka untuk para pengguna baru Nah saya sudah pernah membahas ya cara Mengaktifkan dana cicil bagaimana Kalian bisa cek aja tonton video sebelumnya Nah 2 fitur dana tunai aku laku ini Memang sangat banyak digunakan oleh Banyak orang teman-teman Namun banyak juga yang terbatas dan tidak Bisa melakukan pinjaman ini karena mereka Belum memasukkan BPJS Dan belum juga memasukkan NPWP So mereka harus memasukkan Itu dulu biar mereka bisa mengajukan Pinjaman ini tapi kalian tidak harus kok Memasukkan BPJS dan NPWP kalian Kenapa? Karena kalian bisa lihat disini ya teman-teman ya Kalau misalnya historik kalian bagus Kemudian kredit skor kalian bagus juga Kalian tidak perlu memasukkan BPJS atau NPWP Agar pinjaman kalian disetujui Nah buat yang sudah melakukannya Tapi tetap diminta Nah kalian harus terus aktif Menggunakan aku laku Caranya bagaimana? Kalian beli pulsa Beli bayar listrik Kalian juga bayar apapun kebutuhan bulanan kalian Kalian bayarnya di aku laku Tapi tidak saya sarankan ya Untuk kalian belanja barang-barang yang mahal seperti ini Tidak saya sarankan Saya sarankan hanya barang-barang yang mungkin Di bawah Rp10.000 atau di bawah Rp20.000 Kalau kalian ingin transaksi lebih dari itu Kayak misalnya kan tagihan listrik kan otomatis Mungkin kebanyakan orang lebih dari Rp200.000 ya Nah saya sarankan kalian bayar disini teman-teman ya Nah setelah kredit point kalian ini cukup dan bagus Nah kalian bisa mencoba lagi menggunakannya Jadi tidak selalu dan tidak harus pakai BPJS Dan tidak harus pakai NPWP Untuk bisa melakukannya teman-teman Tapi kalau dari sini kalian masih mentok juga Nah mau tidak mau kalian harus menggunakan fitur paylaternya Cuman kalau menggunakan fitur paylaternya Mungkin kalian akan dikenakan biaya yang lebih Nah bagaimana caranya ya Kalian harus mencairkan limit aku laku kalian Untuk bisa mendapatkan dana tunai Dari hasil belanjaan kalian di paylater ini teman-teman Sebagai contoh disini limit saya kan Rp7.000.000 ya Nah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang tunai Dari limit Rp7.000.000 ini Ya hampir sama dengan kartu kredit Caranya adalah kalian membelanjakan sesuatu atau barang Yang dimana dari barang tersebut Bisa kalian jual lagi dan kalian bisa mendapatkan dana tunai Biasanya yang paling gampang adalah jual beli emas ya Atau voucher Yang dimana kalian bisa menutkarkan menjadi bentuk saldo dana Atau OVO Atau juga bisa menjadi dalam bentuk nilai investasi di Indodax Ataupun di Bibit teman-teman Seperti itu ya Nah kalian juga bisa cari di Bukalapak ya teman-teman Ini banyak banget yang pencairan dari Isi jasa saldo top up saldo dana Kemudian saldo e-wallet apa aja Banyak juga disini yang bisa kalian lakukan Atau gunakan menggunakan transaksi aku laku teman-teman Jadi kalian cari aja sendiri Kalian pastikan penjualnya amanah Dan kalian juga pastikan reviewnya bagus-bagus di masing-masing toko seperti ini ya teman-teman Nah ini ya ada ya 100% feedback positif dari 51 pengguna Terus kemudian disini kita lihat juga reviewnya Nah ini wajib kalian cari ya Feedbacknya bagaimana seperti ini Nah kalian harus baca satu persatu Dan pastikan kalian chat juga ke penjualnya apakah ready apa tidak Atau kalian bisa beli emas antam seperti ini ya Dengan menggunakan aku laku Lalu kalian tinggal jual di toko emas kalian terdekat Itu jauh lebih aman Dan pastinya jauh lebih terjamin Karena kalian pegang emasnya dan kalian bisa menggunakan emas ini Untuk apapun terserah kalian teman-teman Atau mungkin cara yang lebih aneh lagi Kalian bisa pakai menggunakan pay letter kalian ini Untuk membeli pulsa disini Lalu kalian convert menjadi saldo dana Ataupun menjadi uang rupiah Nah banyak aplikasi convert pulsa menjadi uang Itu banyak ya Salah satunya itu namanya adalah aplikasi via pulsa Ini cukup terpercaya Dan kalian bisa cari di youtube pun Via pulsa Itu mereka mempunyai channel yang subscribernya udah puluhan ribu juga Jadi bisa dipastikan ini juga lumayan terpercaya ya teman-teman Karena sudah ada real perusahaannya Sudah ada real channel youtube nya Sosial medianya lengkap Nah kalian bisa convert pulsa kalian Misal kalian beli 100 ribu di aku laku Lalu kalian ubah menjadi Lalu kalian ubah menjadi uang Kalian bisa memanfaatkan ini Jadi yang tercover Telkomsel, Tri, Indosat, XL, dan Axis ya teman-teman Nah ini ada rate nya Ini juga harus kalian perhatikan Contoh Misal kalian punya pulsa simpati 100 ribu Kalau kalian tukarkan menjadi uang rupiah Kalian hanya mendapatkan 73 ribu ya Ini 0,3 rate nya Kalau kalian punya pulsa Tri atau Indosat Ini kalau kalian misalnya tukarkan 100 ribu Kalian hanya menerima 75 ribu Jadi ada fee nya ya Jadi gitu ya teman-teman ya Itu adalah salah satu cara untuk pinjam uang Di aplikasi aku laku Tapi ingat sekali lagi teman-teman Semua cara ini memiliki bunga Dan tetap harus kalian bayar ya Kalian ini sama aja kayak kalian berhutang Dan kalian dikenakan bunga tiap hari Dan jika kalian tidak bisa membayar hutang-hutang kalian ini teman-teman Kalian tentunya akan mendapatkan Semua resiko-resiko gagal bayar Atau telat bayar di aku laku Salah satunya adalah Kalian akan diteror DC nya Karena kalian harus membayar hutang kalian Jadi ya terornya itu ya semacam kayak kalian Dihubungi tiap hari Kemudian kalian terus-terusan ditelepon Kalian diminta untuk bayar Dan bahkan sampai ditetangin ke rumah kalian Jika kalian tidak bisa membayar hutang kalian tersebut teman-teman Tapi tetap resiko terberat Masih mengikuti aturan OJK ya Yaitu kalian tidak bisa pinjam lagi Karena selik OJK kalian akan buruk Dan kalian bakal di blacklist BI checking Karena aku laku ini merupakan salah satu aplikasi Pelleter atau pinjaman online terbesar saat ini Yang ada di Indonesia Jadi lembaga hukumnya kuat Kemudian diawasin oleh OJK Dan mereka tetap harus mematuhi OJK Jadi kalau misalnya kalian hutang 1 juta Yang maksimal denda kalian Kalau kalian tidak bisa bayar Yang maksimal 1 juta juga Jadi total jadi hutang kalian 2 juta Ditambah sekian untuk biaya admin dan lain sebagainya Jadi sekali lagi saya ingatkan Jika tidak butuh-butuh banget Jangan sekali-sekali kalian sampai terlibat Atau terlilit hutang di pinjaman online Seperti aku laku Atau pinjol yang lainnya teman-teman Karena semuanya berbahaya Dan ada baiknya Kalian tinggalkan pinjaman online Atau pinjol seperti ini Kalau bisa pinjam di sodara atau kerabat Itu jauh lebih baik teman-teman Oke Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih